Itu keliatan banget, secara jelas, detik by detik, bagaimana air datang menghantam aku dan anak-anak yang sedang berada di atas panggung. Yang masih selamat itu cuma kamera. Kini sendiri di sini, mencarimu tak tahu di mana. Kiliw, video-video di channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli, subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe. Jadi kayak, bukan putih dalam tanda kutip yang dibuat atau direkayasa gitu. Tapi ada bener-bener asli. Apalagi yang baru Kaifan post juga di Instagram, itu kan masih beli trailer juga. Yang bener-bener panggungnya jatuh dan sebagainya pada saat itu. Itu memang, gimana gitu proses syutingnya apa? Memang karena direncanakan seperti itu. Terus mungkin ada penambahan CGI untuk kayak lebihnya untuk mendramatisasi sedikit. Tapi aku jadi penasaran banget setelah melihat keseluruhan film, apa yang dirasain sama Kaifan. Penggunaan CGI pada proses syuting, itu sebenarnya diperlukan untuk memvisualkan apa yang tidak tervisualkan. Betul. Apa yang tidak tervisualkan sama footage video. Tapi cuma sampai porsi itu aja sebenarnya. Karena, kalau misalnya kayak gini nih. Aku banyak dengar cerita nih. Misalnya ada film horror, terus ada kejadian horror. Ada film apa, ada kejadian apa, kejadian real. Ini kalau aku boleh cerita. Ini tidak diadakan. Dan ini memang kejadian, kalau menurutku. Kejadian yang menurutku agak aneh sampai sekarang. Sampai detik. Dan menurutku juga gak akan pernah terjawab. Menurutku ya. Karena gini. Jadi ternyata, Almarhum Andi, drummer 17, itu menshooting kejadian. Menshooting dirinya sendiri, lagi main drum. Drum cam gitu. Dengan video HD. Video kualitas HD. Dan itu belum pernah terpublish sebelumnya di sosial media. Dan itu kelihatan banget secara jelas. Detik by detik, bagaimana air datang menghantam aku dan anak-anak yang sedang berada di tes panggung. Dan itu jelas banget. Dan itu ada di film ini. Nah, keunikannya sebenarnya bukan di situ. Tapi, maksudnya gini, dan kameranya ditemukan. Kameranya ditemukan. Kamera HD-nya gitu. Tapi, keunikannya ternyata bukan di situ. Bukan yang kameranya ternyata diketemukan, isinya masih bagus. Walaupun sudah terkena tsunami, tertimpa moeder omamping laut, kena karang, pasti masih gede-gede, ternyata isinya masih bagus. Ternyata bukan di situ. Bukan di situ kanehannya. Kanehannya adalah, sore harinya, itu, Al-Maklum Andi itu, menshooting anak-anak, itu pakai GoPro. Yang ada di trailer juga ya, kalau nggak salah. Bagian dari trailer. Betul. Nah, data GoPro itu, GoPro-nya nggak ketemu. GoPro-nya nggak ketemu. Tapi, data GoPro itu, ada di dalam kamera. Menurutku agak... Oh, jadi... Oh, iya, iya. Maksudnya gini, kalau Andi waktu itu, mau memindahkan data, merapihkan data, itu biasa pindahin dari GoPro, ke laptop. Komputer. Iya, ke laptop. Kamera ke laptop. Dirapihkanlah datanya. Nah, pada saat data GoPro itu, ada di kamera, berarti, dia dari GoPro, pindahin dulu ke kamera, baru dari kamera, pindahin ke laptop, dari laptop, baru pindahin ke kamera. What for? Buat apa? Iya sih. Kenapa harus di-backup dulu, di memori yang sama ya? Kayak, emornya sama, tapi datanya harus berpindah, kamera gitu. Iya. Dan aku tahu banget, pas kiri. Aku tahu banget, karena GoPro itu kan punya aku. Itu kan aku yang pasih ke Al-Mahmadi. GoPro itu tuh udah ada memory card ya. Dan kamera itu juga udah ada memory card ya. Jadi, jadi dari memory card di GoPro, dipindahin ke laptop sama Andi, terus abis itu, sama Andi dimasukin lagi. Data GoPro yang ada di laptop, dimasukin lagi ke kamera. Buat apa gitu. Iya sih, benar. Itu unexplanation thing sih buatku. Begitu. Betul. Agak, kalau dipikirin secara logika sih agak, ya kenapa harus dipindahin lagi ya, ke kamera sana ya. Ini aku baru tahu cerita ini. Iya. Jadi seolah-olah itu masuk ke ini. Seolah-olah dia tahu, seolah-olah, seolah-olah dia tahu, kalau GoPro-nya udah gak akan ketemu. Laptopnya juga udah gak akan ketemu. Tapi yang ketemu dan masih baik-baik saja setelah disikat sama tsunami dan gelombang yang berkecepatan 370 km per jam, itu gelombangnya. Yang masih selamat, itu cuma kamera. Dan datanya semua di-trafer ke kamera. Wah, itu. Wow. I'm explaining sih. Gak bisa dijelasin, betul. Susah banget untuk dijelasin. Yang akhirnya menjadi gabungan footage yang bisa dipasang di film kemarin ini. Betul sekali. Berarti, gimana nih rasanya Kak Ivan setelah akhirnya melihat keseluruhan film pas udah jadi? Apa rasanya? I was trying to be so objective. Maksudnya gini, itu filmku. Oh, ada Aki. Aki Singgi. Ah, ada Aki. Aki Alexa. Aki, makasih udah nonton. Ini Shazen Vokalis. Keren. Jaman tiket, aku udah ngefed semakin. Oke. Lanjut, Ki. Oke. I was trying to be objective. Maksudnya, aku mencoba untuk se-objectif mungkin menilai film itu karena itu pertama filmku dan film tentang bandku. Jadi, aku harus kayak aku gak mau hasilnya melenceng. Aku gak mau hasilnya tidak sesuai sama pesan apa yang pengen aku dan anak-anak sampaikan. Tapi, sekali lagi ternyata gak bisa sih. Maksudnya, aku mencoba beberapa kali untuk bersikap objektif ngeliat film itu dan mencoba menilai dan mempreki. Ternyata gak bisa sih. Maksudnya, dari detik pertama sampai di terakhir film itu tuh menceritakan banyak banget cerita buatku. cerita yang banyak banget dan sudah sesuai serius gitu. Nontonnya coba serius tapi runtuh. Kayak udah di sebelum nonton tuh ngebangun bangunan gitu kayak kokoh banget. Oke, gue akan biasa aja. Gue akan objektif. Gue gak akan gitu. Oh, tiba-tiba sampai sana bangunan dan rucingnya. Ampun. Gitu. Gitalah orang logisnya. jadi tidak bisa dijelaskan ya apa reaksinya ya lebih. Jadi kalian harus nonton Sobat Twenty One. Aku nonton trailernya aja udah merinding-merinding gimana ya. Kan kebetulan aku anaknya cengeng nih. jadi waktu lihat trailernya aja udah kayak aduh ini kalau nonton filmnya gimana ya. Iya. Iya. Sakit gitu. Jadi Sobat Twenty One harus banget nonton. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi kalau disimpulkan secara garis besar film kemarin ini akan menceritakan dan menggambarkan apa aja. kalau disimpulkan. Menceritakan tentang perjuangan. Oke. Menceritakan tentang persaudaraan. Menceritakan tentang kekeluargaan. Menceritakan tentang kasih sayang. Oke. Menceritakan tentang cinta. Kalau misalnya biasanya karena ini kan dokudrama ya. Dokumentasi yang berdrama. kalau misalnya teman-teman nonton film drama dan paling mentok adalah based on true story. Paling mentok tuh. Mentok tuh based on true story. Betul. Iya. Betul. Kalau ini real true story. Teruk kalau misalnya ada teman-teman yang nonton film dokumenter tapi membahas tentang sebuah peristiwa biasanya direka ulang. Betul. Betul. Atau diperankan diperankan kembali biasanya. Kalau ini saudara-saudaraku sendiri yang memerankan. Oke. Jadi film ini bercerita tentang banyak hal tapi ini real. Ini bukan drama yang dibuat. Ini bukan skrip yang ditulis. Ini benar-benar terjadi. Dan cerita tentang cinta, kekeluargaan, persaudaraan, kasih sayang, dan perjuangan ada di film ini. Kalau aku simpulkan berarti ada perjuangan, persaudaraan, keseluargaan, kasih sayang, dan cinta. Semuanya pokoknya ada. Jadi makanya sebetulnya wajib banget nonton. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin sebenarnya Kak Ivan tadi udah jawab tapi bisa lebih disimpulkan lagi. Mungkin tadi kakaknya nggak baca atau nggak denger waktu itu pas Kak Ivan jawab. Iya. Gimana cara kembali percaya diri. Bangkit dan semangat. Bangkit dan semangat. Oke, prosesnya sekali lagi aku bilang maksudnya prosesnya sangat nggak gampang karena aku sendiri pun sampai sebetulnya masih belum percaya kalau aku aku siapa gitu. Maksudnya di beban di terkena cobaan seberat itu gitu ya. Tapi ya maksudnya sekarang bisa kembali percaya diri bangkit dan semangat kurang lebih karena orang lain. Maksudnya gini-gini udah mungkin-mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu aku hidup sebagian besar untuk diriku sendiri. Aku pengen aku pengen punya uang banyak karena bla 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 aku pengen punya ini karena bla 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 gitu ya. Mungkin kalau sekarang aku pengen punya rejeki banyak karena aku pengen lebih banyak lagi hal yang aku bisa lakukan positif buat orang lain. Dan somehow itu memberikan energi yang jauh lebih besar. Trust me. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi kayak gede banget gitu. Jadi kayak when you're down sekarang buat teman-teman kayak misalnya mungkin ada sobat 21 yang merasakan kehilangan mungkin memang saatnya udah saatnya bukan bukan lagi memikirkan diri sendiri. Mungkin ya. Tapi lebih ke gimana caranya jadi orang yang jauh lebih berguna buat orang lain. Setuju. Setuju, setuju. Karena masih banyak ya orang-orang yang sayang di sekitar kita dan kita bisa loh hidup untuk demi mereka bukan untuk diri sendiri. Setuju? Iya. Kita. Oke. Kalau boleh aku mau nanya apa sih pesen yang Kak Ivan mau sampaikan secara pribadi boleh atau secara film kepada Sobat 21 lewat film kemarin ini? Kita. Oke. Oke. Lewat film kemarin? Oke. Atau lewat kejadian ini juga gak apa-apa. Oke. Ya. Gini. Kadang-kadang tapi ini manusia lebih sekali ya. Masihku aku aku ini hal yang manusia lebih sekali. Dan bahkan aku pun masih mencoba untuk belajar. Jadi sekali lagi aku bukan kasih tau nih yang gak fitur-fitur amat. Ini kita-kita sharing-sharing aja. kadang-kadang tuh kita memang kita memang sudah sifat manusia itu kurang menghargai apapun yang masih kita punya. Let's say lah misalnya kakak, adik atau orang tua om, tante, kakek pasangan anak itu kadang-kadang kurang kita kurang bersyukur gitu kalau menurutku dia kalau menurutku ya kalau menurutku gitu. Karena apa? Karena mereka masih ada di sekitar kita gitu. Jangan jangan pernah tunggu ini pesan yang pesan yang disampaikan kemarin jangan pernah tunggu orang-orang itu pergi baru lo menyadar betapa pentingnya mereka. Dicatat ya teman-teman itu bagus. Ya itu sih. Aku ulang kalau kalian kelewatan. Jadi tadi kalian bilang sometime kita itu kalau bahasa kerennya take it for granted dengan apa yang kita punya. Jadi kadang kita suka lupa dan lupa bersyukur karena mereka masih ada di sekitar kita. kalau ditujukan untuk orang-orang. Dan kata Kaifan jangan pernah tunggu orang-orang itu pergi dan baru kita sadar betapa pentingnya mereka. Aku catat itu juga mengingatkan aku. Sama buat aku juga. Gitu. Wow. Keren banget. Makasih banget kak pesannya. Karena panggung lain juga akan banyak yang bilang dalam banget setuju sama pesannya setuju banget dan segala macam. Keren-keren-keren. Nah, aku mau nanya rencana ke depan untuk Kaifan sendiri setelah film ini atau punya rencana apa untuk ke depan? Oke. Aku kan melakukan dan melanjutkan apa yang memang harus aku lanjutkan dan harus aku lakukan. Aku kan tetap bermusik. Aku kan tetap membawa nama saudara-saudaraku. Mas Herman, Mas Bandi, dan Mas Andi bersamaku dan aku pengen mereka juga lebih dikenal lagi sebagai maksudku gini. Mungkin, mungkin, mungkin sekarang Mas Adi, Mas Herman, Mas Bandi itu dikenal kayak ini personel sepentin yang meninggal di atas panggung karena tsunami. Mau gak mau, aku gak bisa menghadirkan itu. Tapi, aku pengen aku pengen tetap bermusik karena somehow aku pengen mendebarakan sebuah pesan kalau aku pengen mereka dikenal bukan hanya sebagai itu tapi sebagai seorang ayah kepala keluarga yang bertanggung jawab sampai detik nafas mereka terakhir mereka bekerja untuk keluarganya. Walaupun lewat musik. Jadi, rencana ke depannya kira-kira itu ya. Tetap bermusik. Dalam kita sudah ada di penghujung untuk inspirasi kali ini. Kalau Kak Ivan mau baca-baca komennya juga banyak banget semuanya. Udah nyemangatin Kak Ivan. Terima kasih. Thank you banget sama-sama semuanya yang udah join. Komen-komen kalian juara banget. Aku dari tadi bacain juga. Wah, luar biasa. Support kalian buat Kak Ivan juga luar biasa. Pasti aku yakin kita juga salah satu yang ngebantu Kak Ivan bangkit. Betul? Pasti banget. Pasti banget. Pasti banget. Jadi, apa karena kalian guys? Gitu. Pasti mereka happy kalau digituin. Aku salut banget secara aku salut banget secara pribadi dengan apa ya, keberanian untuk Kak Ivan terus menjalani terus kayak berani bangkit dan sebagainya. Jadi, aku pun terinspirasi banget dari ngobrol ini sesuai namanya ya inspirasi. Aku sangat terinspirasi. Aku kebetulan puji Tuhan belum pernah mengalami hal seberat yang Kak Ivan alamin dan aku gak kebayang ketika itu terjadi. Tapi dengan segala yang udah kita obrolin ini dengan cara merelakan, grieving, dan sebagainya itu mantap banget. Keren banget semua pesannya. Aku jadi ingat karena ada yang komen sebelum promo boleh gak dinyanyi sedikit aja rev-nya lagu kemarin. Dikit aja. Oke, oke, oke. Dia langsung aja. Oke, aku ingat aku baca komen kalian. Oke, oke. Oke. Kini sendiri disini mencarimu tak tahu dimana semoga tenang kau disana selamanya aku selalu mengingatmu doakanmu setiap malamku semoga tenang kau disana selamanya terima kasih. Tepuk tangan tapi sedih, jadi ya tetap tepuk tangan. Tepuk tangan tapi sedih, terima kasih. Tepuk tangan aja pakai gitu. Itu banyak banget yang komen, gue langsung ambiar dan segala macam, kalian tidak sedih. Ambiar, guys. Oke, nah sekarang boleh silahkan ditutupkan promo film kemarinnya dan ingetin jangan lupa untuk tetap ikutin protokol. Oke. Teman-teman, finally, setelah berbulan-bulan lamanya, aku termasuk teman-teman pun bertahan untuk tidak nonton ke Biascom. Ke XX1, karena percaya deh. Nonton di Biascom sama nonton di rumah itu wedahnya jauh. Pokoknya jangan lupa untuk datang ke cinema 21 tanggal 3 Desember karena film kemarin akan tayang, guys. Jangan lupa buat tisu dan jangan lupa pakai masker. Gitu. Kesimpulannya. Nah, ini suara Kak Ivani udah jelas lagi. Jadi boleh kita penutup dan dadah-dadah sama Sobat XXI. Oke. Dadah. Dadah kan? Iya, dadah. Iya, betul. Oke, dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih.